untuk panitianya yang saya hormati Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Seprovisi Lampung ini ada dari Tulang Bawang, Lampung Tengah Lampung Utara Mesuji Bandar Lampung termasuk Lampung Barat dan Pesisir Barat ini kalau udah begini Pak Mukles kita sudah optimis bahwa PS di Lampung ini karena ini kalau gak diliput dengan wartawan gak disebar luaskan informasinya hari ini Bapak Ibu walaupun ribuan manusia yang hadir gak ada guna tetapi dengan hadirnya teman-teman wartawan kunjungan TT kunjungan ketua umum ini ini nanti menyebar luas bukan hanya di Lampung Barat tetapi di Indonesia nah jadi saya terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang meliput kegiatan hari ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan saya gak mau proses ini cukup kepada Bapak Rosim untuk menjadi ketua DPC saya laporan kemarin tanggal 3 September di kantor pejuang Siliwangi Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan musawarah cabang untuk memilih ketua DPC periode 2022 2027 dan terpilih secara aklamasi Pak Pak Rosim dan baru saja Pak Ketua Umum melantik Pak Pak Rosim selalu ketua DPC Pak Linggal selalu ketua DPC Bisir Barat dan Pak Muklis selalu ketua Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Siliwangi Provinsi Lampung nah sekarang kita ini gak cukup cuman dilantik gak cukup cuman pakai seragam gak cukup cuman tepuk-tepuk tangan betul apa enggak sekarang ini tugas kita karena teh ini teh mohon maaf teh sekarang ini saya perhatikan jajaran pengurus DPC ini rata-rata masih muda muda-muda jadi kalau nanti organisasi ini dipimpin Pak Pak Rosim tidak ada kemajuan yang salah siapa bukan cuman ketua kita semua merasa berdosa dan bersalah jadi saya minta saudara yang sudah dilantik hari ini di saat ada undangan terkait dengan penyusunan program kerja mesti hadir jangan cuman bisanya nyalahin aja macamnya minta ampun kita tidak melakukan sesuatu aja bisa dijadikan orang melakukan sesuatu betul enggak kita belum tentu melakukan tindakan itu bisa jadi kita sudah dihukum melakukan tindakan itu nah jadi kalau kita males rapat bagaimana kita mau tahu organisasi kita seperti anggota daripada organisasi kita jadi saya minta kepada seluruh jajaran pengurus DPC pejuang Siliwangi Bersatu ini saya luluskan sedikit nanti mungkin tugas siapa ketua umum kalau dulu mungkin ada PSI ada PS 1922 sekarang ini sudah terjadi rekonsiliasi bergabung sudah tidak ada lagi kubu-kubuan sudah tidak ada lagi kelompok-kelompokan yang ada sekarang adalah pejuang Siliwangi Bersatu jadi kalau masih ada kelompok-kelompok berarti dia bukan warga PS itu saja sudah supaya kita ini tidak gontok-gontokkan kapan ditanya apa yang sudah dikerjakan saya bersyukur program-program yang sudah digulirkan di nyamannya Pak Pak Rosim Alhamdulillah diapresiasi bukan hanya di tiga provinsi di tingkat diasoran pun kita siap bersaing tidak semua bupati mendapatkan penghargaan wira karya pembangunan dari Presiden se-Indonesia Bapak Ibu hanya sebelas sebelas orang salah satunya siapa Bupati Lampung apa indikatornya indikatornya itu keberhasilan pembangunan bukan hanya pembangunan Bapak Ibu apa kerukunan jadi kita bersyukur Lampung Barat ini walaupun pandemi COVID-19 pembangunannya masih jalan kerukunan ketertibanya masih terjaga ini yang mesti dikedepankan sebagai warga PS toleransi saya tidak menginginkan orang PS di Lampung Barat tidak ada di kabupaten lain kabupaten lain tidak punya provinsi lain tidak punya mengapa sekolah kopi ini dibangun ini menjadi ikon bahwa Lampung Barat ini penghasil kopi robusta Pak 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 Rosil tidak bisa dipanggil bupati Pak Muklis tidak bisa dipanggil DPR Pak Edi tidak bisa dipanggil ketua DPR kalau tidak orang tua kita adalah petani kopi kita hari ini mempunyai kewajiban menjaga yang namanya keberadaan kopi robusta yang ada di Lampung Barat ini Pak Muklis saya laporkan semenjak sekolah kopi ini dibangun Alhamdulillah sekarang ini banyak barista yang lahir termasuk juga pola petik merah juga sudah mulai harga kopi juga dari tahun 2018 hingga tahun 2022 ini semakin membaik betul apa enggak cuma sayang produktivitas kopinya menurun betul apa enggak nah ini tuahnya Pak Yuda mana Pak Yuda Balon Deskot Kebunan nah Pak Yuda kenapa kopi hari ini kopinya buruk kenapa turun ini tukus kamu ini sudah malas akhirnya ya kopinya mana mau buah bagus betul apa enggak nah jadi ini persoalannya termasuk menggunakan zat kimia yang terlalu dosisnya terlalu tinggi akan mengalami kerusakan jadi jangan bangga Pak nyemprotnya baru jam 8 langsung mati jam 10 pasti kopinya akan terpengaruh juga betul apa enggak jadi kadang-kadang kita ini di bulan November dan resmikan termasuk juga lamban Pancasila yang ada di komplek MDA ini lamban Pancasila ini di Lampung ini belum ada di kabupaten lain baru ada di kabupaten Lampung Barat yang namanya lamban Pancasila dan insya Allah nanti November akan kita resmikan dalam rangka hub kabupaten Lampung Barat masih banyak sebetulnya program-program yang lain yang jelas saya bersyukur dan berterima kasih walaupun pandemi menyerang kita begitu kuatnya tetapi dengan cara pengelolaan staf dan jajaran saya memanfaatkan anggaran yang sangat terbatas karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan dan juga pengobatan daripada pandemi komis 19 tetapi Alhamdulillah 7 program saya semuanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan inilah yang bisa kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat wabilusus masyarakat keluarga Pejuang Siliwangi Bersatu yang sudah hadir pada siang hari ini dari tadi pagi hingga siang hari ini termasuk juga para tamu undangan yang sudah menyampaikan apa namanya ucapan selamat kepada Pak Parosil dan seluruh jajaran mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama Pejuang Siliwangi Bersatu di Kabupaten Lampung Barat akan eksis dan juga akan jaya dan mudah-mudahan dapat berbuat untuk kemajuan dan kemaslahan umat yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang kita cintai ini demikian yang bisa kami sampaikan terima kasih dan kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pejuang Siliwangi Bersatu nah jadi jawabannya jaya 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 Pejuang Siliwangi Bersatu mantap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Um Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tabipun Samburasun Ya saya hormati dan ya kita sangat patuhi para sesepuh pini sepuh para guru ketua kelompok terkhususnya orang tua kita Teteh Alip tepuk tangan dulu buat beliau ya orang tua kita guru kita kita berterima kasih saya saya tahu betul ya kondisi beliau selalu sehat wakafiat Purnawirawan kita sekali lagi bersyukur berterima kasih bahwa beliau mau memimpin kita menjadi komandan kita nahoda kita untuk mengendalikan menyatukan PS di Republik yang sangat kita cinta ini saya Pak Ketua Umum ya dan seluruh anggota PS hampir 4 tahun saya pakum saya diam ya karena pada waktu itu terjadi dua kepemimpinan kemudian saya